Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Puan Sekali lagi kita dikejutkan Dengan isu kalima Kalima E-L-L-E-H Akhirnya, Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Sekali lagi membangkitkan perkara ini Sepertimana Sudah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja Perkara ini tidak boleh dipolitikan Ataupun tidak boleh dipertikaikan Maafkan saya Perkara ini tidak boleh dipertikaikan lagi Ataupun dimainkan lagi Sekali lagi, Muhyiddin Yassin dalam ceramah beliau Telah membangkitkan isu ini Dan Saifuddin Nasution sendiri Mendedahkan perkara ini Saudara-saudara Akhirnya berkaitan dengan isu 3R Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Berkata Pihaknya telah selesai mengambil keterangan Wanita berusia lingkungan 40an Pada selasa di Balai Polis Saya berjaya Ini adalah berkaitan dengan Video Titah Sultan Perak Yang diedit Ataupun diolah Seolah-olah menampakkan bahwa Titah Sultan itu menyokong PAS Sebenarnya kita tidak boleh Lakukan perkara ini Dan adakah kita dapat lihat Penyokong PAS PN Terdesak Enak menang Sehingga sanggup menggunakan Ataupun mengedit Mengolah Video Titah Sultan Pada tahun 2013 Untuk meraih undi Pada tak pada hari ini Dalam sebuah artikel Dari Sinarharian.com Sunting video Sultan Perak Polis klasifikasi Sebagai 3R Siasatan terhadap seorang wanita Berhubung video Mengenai sebahagian kecil Titah diraja Oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Yang disunting Hingga mengheret Kedudukan Baginda Bagi tujuan Politik Kepartian Menjurus kepada 3R Raja Bangsa dan Agama KPN Tan Sri Razaruddin Hussein berkata Pihaknya telah selesai Mengambil Keterangan wanita tersebut Tiada tangkapan setakat ini Dan polis Telah merekod Keterangannya Sama ada dia Akan dipanggil semula Itu bergantung Siasatan Ini ialah kes 3R Kerana mewujudkan Sentimen Raja Katanya kepada Sinar Harian Menurut beliau Kes disiasat Di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 Serta Akta Hasutan 1948 Pada Selasa Razaruddin Mengesahkan terdapat 24 laporan polis Mengenai kes terbabit Dan siasatan Terbabit Penularan rakaman video Sultan Perak Yang diolah Seakan Menyokong Sebuah parti Politik Hai semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia Di dalam channel ini Tuan-tuan-tuan Hari ini kita akan bercakap Tentang Pilihan renegeri Di GEDA Sudah pasti Ramai yang akan Menyediakan Jentera parti Terutamanya dari Kepimpinan Parti Politik yang menghantar calon Untuk bertanding Di DUN KEDA Terdapat juga spekulasi Menyatakan bahwa Kerajaan PHBN hari ini Akan menang di KEDA Di samping kita melihat Banyak Lebih banyak kerusi Yang ditandingi Yang dihantar Untuk bertanding PHBN Berbanding Perikatan Nasional Dan spekulasi yang kedua Adakah KEDA Akan ditawan PHBN Setelah Apa yang dilakukan Sanusi Sebelum ini Dalam sebuah artikel Mengesahkan Dua isu panas Mampu Gugat Peluang PN Di KEDA Kita juga tahu Pertama Menteri Besar KEDA Mohd Sanusi Telah Berhadapan dengan Dua pertuduhan Berkaitan dengan Berkaitan dengan Isu Yang menyentuh Kedudukan Di Raja Dan juga Yang di Pertuan Agong Dan yang kedua Adalah berkaitan dengan Isu RII Kecurian Jadi persilahkan Share video ini Dan tekan butang subscribe Sebab subscribe itu Percuma Faktor calon Boleh memenangkan Sebuah parti Dalam pilihan Raya Apatah lagi Dengan negeri Bandul Berayun Seperti KEDA Yang menyaksikan Banyak Perubahan Kerajaan Hakikatnya Rakyat Atau pengundi Di negeri ini Bijak Menilai Siapa Sesuai Untuk Mentadbir Setelah Mengetahui Parti Apa Akan Bertanding Tentu Faktor Calon Ditagi Untuk Membawa Arus Menyokong Sesuatu Parti Seperti Dijangka Semua 36 Kerusi Dewan Undangan Negeri Dipertandingkan Menyaksikan Pertembungan Antara PHBN Menentang PN Terutama Di 28 Kerusi Namun 8 Kerusi Yaitu Air Hangat Kuah Kota Sepute Derga Guar Cempedak Bukit Selambau Bakar Arang Dan Lunas Memperlihatkan Pertembungan Banyak Penjuru Oleh Calon Bebas Dan Calon Parti Rakyat Malaysia PRM Dibakar Arang Sekaligus Menjadikan Keseluruhan 83 Calon Menawarkan Diri Menariknya Dynamic Politik Pengundian Berubah Kerana PRU Ke-14 Pada 2018 Dan PRU 15 Pada 2022 Tetapi Kali Ini Sejarah PRU 13 Pada 2013 Berulang Menyaksikan Lebih Banyak Pertembungan Dua Penjuru Bezanya PAS Pada PRU 13 Menyertai Pakatan Rakyat PR Menentang BN Tetapi Gabungan Diketuai UMNO Memenangi Kedah Dan Membentuk Kerajaan Kini BN Dan PH Bergabung Menentang PN Diketuai PAS Dalam Konteks Negeri Berkenaan Jadi Siapakah Bakal Memenangi Pilihan Negeri Dikedah Pada 12 Ogos Segaligus Membentuk Kerajaan Keesokannya Sebelum Kita Melihat Parti Mana Berpotensi Untuk Menang Ada Baik Kita Meninjau Tiga Faktor Utama Kemenangan Yaitu Parti Calon Dan Manifesto Ataupun Isu Melihat Faktor Parti Jelas Pertembungan PHBN Perpaduan Menentang PN Akan Menentukan Salah Satu Memenangi Pilihan Raya Kedua-duanya Mempunyai Kekuatan Dan Pengalaman Mentadbir Kerajaan Negeri Jadi Pengundi Lebih Mudah Menilai Prestasi Namun Kerajaan Atau Parti Adalah Entiti Abstrak Kerana Yang Menggerakkannya Adalah Ahli Politik Yang Akan Dipilih Pengundi Mewakili DUN Ditandingi Bagi Membentuk Kerajaan Melihat Faktor Kedua Yaitu Calon Kita Mengetahui Senarai Calon Bertanding Cuma Perlu Diperhatikan Rentetan Kepada Sebelum Berlaku Penamaan Calon Sabtu Lalu Kesemua Parti Gabungan PHBN Mengumumkan Nama Calon Mereka Lebih Awal Seminggu Berbanding PN Dengan BN Atau UMNO Paling Awal Adakah Disini Kita Dapat Lihat Kelebihan Kepada PHBN Dalam Artikel Ini Lagi Ini Berbeza Dengan PRU Sebelum Ini Yang Pengumumumannya Pada Saat Akhir Kombinasi Mukalama Baharu Calon PHBN Menampilkan Kombinasi Mukalama Dan Baharu Malah Terdapat Sembilan Calon Wanita Diketengahkan Dan Wakil Untuk Semua Kaum Termasuk Etnik Siam Di Sidam Nampak Agak Tersusun Dari Segi Pencalonan PHBN Segaligus Menampakkan Keseriusan Menawan Kedah Berbanding PN Yang Agak Lewat Menamakan Calon Kerana Dikatakan Sebelum Selesai Pembahagian Kerusi Hingga Hari Penamaan Calon Ramai Mukalama Dikekalkan Termasuk Menteri Besar Datuk Seri Mahat Sanusi Dijeneri Walaupun Terdengar Ura-ura Ingin Berpindah Kawasan Ketokai Tokoh Veteran Pas Dikatakan Ingin Bersara Terus Dikekalkan Bertanding Di Tokai Dan Merbau Pulai Pas Ahli Akademik Juga Dibawa Masuk Untuk Bertanding Cuma Berlaku Kekecohan Di Dun Air Hangat Dan Kuah Apabila Pemimpin Pas Langkawi Bertindak Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bebas Menentang Calon PN Dan PHBN Begitu Juga Protes Kepada Pencalonan PN Di Kota Sipute Oleh Jentera Dan Penyokong PN Nah Saudara-saudara Sebelum Saya meneruskan Pembacaan Ini kita sudah dapat lihat Mungkinkah Ini kelemahan Pas PN Dikeda Setelah Kekecohan Di Dun Air Hangat Dan Kuah Apabila Pemimpin Pas Langkawi Pemimpin Pas Langkawi Bertindak Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bebas Menentang PN Sendiri Dan PHBN Dan Keduanya Adalah Berkaitan Dengan Protes Kepada Pencalonan Calon PN Di Kota Sipute Oleh Jentera Dan Penyokong PN Ekoran Itu Pas Mengugurkan Keahlian Timbalan Yang Dipertua Pas Langkawi Mazlan Ahmad Dan Timbalan Ketua Pemuda Pas Langkawi Safwan Hanif Syafi Yang Masing-masing Bertanding Sebagai Calon Bebas Nah Adakah Kedua-dua Pemimpin Yaitu Yaitu Keahlian Ataupun Timbalan Yang Dipertua Pas Langkawi Dan Juga Timbalan Ketua Pemuda Pas Langkawi Kalau Kedua-dua Yang Bertanding Calon Bebas Ini Menang Adakah Mereka Akan Menyertai Kerajaan PHBN Bukan Saja Di Akarumbi Tetapi Di Pihak Tertinggi Kalau Mereka Menang Adakah Mereka Akan Menyertai PHBN Sekiranya PHBN Yang Majority Menang Pada PRN 6 Negeri Yang Akan Diadakan Terutamanya Di Kedah Bagaimanapun Calon Dikemukakan PN Tidak Diwakili Calon Daripada Kaum 5 Calon PN Adalah Wanita Dan Kita Dapat Lihat Disitu Tidak Seimbang Sepertimana Calon Yang Dihandar Oleh PHBN Dalam Artikel Ini Melihat Kepada Isu Semasa Isu Hangat Adalah Yang Membabitkan Sanusi Yang Dihadapkan Kemakama Session Selayang Pada 18 Julai Atas 2 Tuduhan Mengikut Seksion 4 Dalam Kurungan 1 Dalam Kurungan E Akta Sutan 1998 Selain Terdapat Isu Kecurian Nadir Bumi RII Di Sik Kedah Membabitkan Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah Dan Warga Cina Ditangkap Yang Masih Dalam Siasatan Beberapa Agensi Kerajaan Melihat Kepada Keseluruhan Aspek Sehingga Penamaan Calon Penduduk Kedah Nampak Berminat Menilai Tawaran Ingin Dibawa Parti Dan Calon Bertanding Siapa Atau Parti Mana Menawarkan Tawaran Menarik Akan Disokong Pengundi Nanti Saingan Sengit Semestinya Untuk Memenangkan Setiap Kerusi Sudah Pasti Faktor Pertembungan Dua Penjuru Kerajaan Perpaduan Di Perikat Persekutuan Tawaran Manifesto Isu Semasa Dan Kebajikan Rakyat Kedah Menjadi Penentu Kepada Keputusan PRN Dun Kedah Penulis Adalah Profesor Di Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM Sedangkan Tontonan Apa Komen Ada Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Persilahkan Untuk Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe